Mari langsung kita dengarkan pidato visi Indonesia dari Presiden terpilih Republik Indonesia periode 2019-2024 Bapak Insinyur Haji Joko Widodo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya, shalom, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, yang saya banggakan Hadirin yang berbahagia Kita harus menyadari Kita harus sadar semuanya Bahwa sekarang kita hidup dalam sebuah lingkungan global yang sangat dinamis Sangat dinamis Fenomena global yang ciri-cirinya kita ketahui Penuh perubahan Penuh kecepatan Penuh resiko-resiko Penuh kompleksitas Penuh kejutan-kejutan Penuh kejutan yang sering jauh dari kalkulasi kita Yang sering jauh dari hitungan-hitungan kita Oleh sebab itu Kita harus mencari sebuah model baru Sebuah cara baru Nilai-nilai baru Dalam mencari solusi Dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi Dengan inovasi-inovasi Dan kita semuanya Harus mau Dan akan kita paksa Untuk mau Kita harus meninggalkan Cara-cara lama Kita harus meninggalkan Pola-pola lama Baik dalam mengelola organisasi Baik dalam mengelola Lebaga-lebaga Maupun dalam mengelola Pemerintahan Yang sudah tidak efektif Harus kita buat menjadi efektif Yang sudah tidak efisien Harus kita buat menjadi efisien Manajemen seperti inilah Yang kita perlukan Sekarang ini Kita harus menuju pada sebuah Negara yang lebih produktif Yang memiliki daya saing Yang memiliki fleksibilitas Yang tinggi Dalam menghadapi perubahan-perubahan itu Oleh sebab itu Kita menyiapkan tahapan-tahapan besar Yang pertama Pembangunan infrastruktur akan terus kita lanjutkan Akan terus kita lanjutkan Infrastruktur yang besar-besar telah kita bangun Kedepan kita akan lanjutkan dengan lebih cepat Dan menyambungkan infrastruktur-infrastruktur besar itu Infrastruktur-infrastruktur tersebut Seperti jalan tol Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati Kita juga jangan lupa Menyambungkan infrastruktur-infrastruktur itu Dengan kawasan-kawasan persawahan Dengan kawasan-kawasan perkebunan Dengan tambak-tambak perikanan Sambungkan ke sana Sambungkan ke sana Sambungkan ke sana Yang kedua Kita akan menggeser Yaitu kepada pembangunan sumber daya manusia Kita ingin memberikan prioritas Kepada pembangunan sumber daya manusia kita Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kita ke depan Dan titik dimulainya pembangunan SDM adalah Dengan menjamin kesehatan ibu hamil Sejak hamil Kesehatan bayi Kesehatan balita Kesehatan anak-anak sekolah kita Ini merupakan umur emas Untuk mencetak manusia Indonesia yang unggul ke depan Itu yang harus dijaga betul Jangan sampai ada stunting Jangan sampai ada kematian ibu Kematian bayi yang meningkat Tugas besar kita ada di situ Kemudian juga Kualitas pendidikannya Juga akan terus kita tingkatkan Bisa dipastikan pentingnya Vokasional Training Pentingnya Vokasional School Kita juga akan membangun Lembaga Management Talenta Indonesia Pemerintah akan mengidentifikasi Akan memfasilitasi Serta memberikan dukungan Pendidikan dan pengembangan diri Bagi Talenta-Talenta Indonesia Diaspora yang bertalenta tinggi Harus kita berikan dukungan Agar memberikan kontribusi besar Bagi percepatan pembangunan Indonesia Kita akan menyiapkan Lembaga-lembaga khusus Yang mengurus Manajemen Talenta ini Kita akan mengelola Talenta-Talenta yang hebat Yang bisa membawa negara ini Bersaing secara global Kemudian yang ketiga Kita harus mengundang Investasi yang seluas-luasnya Yang seluas-luasnya Dalam rangka apa? Dalam rangka membuka lapangan pekerjaan Yang sebesar-besarnya Jangan ada yang alergi Terhadap investasi Karena dengan cara inilah Lapangan pekerjaan akan terbuka Yang sebesar-besarnya Oleh sebab itu Yang menghambat investasi Semuanya harus dipangkas Baik itu Perizinan yang lambat Yang berbelit-belit Apalagi yang ada punglinya Hati-hati Hati-hati Kedepan Kedepan saya pastikan Akan saya kejar Akan saya kejar Akan saya kontrol Akan saya cek Dan akan saya hajar Kalau diperlukan Tidak ada lagi Hambatan-hambatan investasi Karena ini adalah kunci Pembuka lapangan pekerjaan Yang seluas-luasnya Yang keempat Yang keempat Sangat Sangat penting Bagi kita Untuk mereformasi Birokrasi kita Reformasi struktural Agar lembaga Lembaga-lembaga Menjadi semakin sederhana Semakin simple Semakin lincah Ini juga Hati-hati Kalau pola pikir Kalau mindset Birokrasi Tidak berubah Saya pastikan Akan saya pangkas Kembali Menjadi semakin Tidak berubah Tidak berubah Tidak berubah Tidak berubah Tidak berubah Tidak berubah Tolong ini dicatat, karena kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin menjadi kunci bagi reformasi birokrasi kita. Akan saya cek sendiri, akan saya kontrol sendiri. Begitu, begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif. Saya pastikan, saya pastikan akan saya pangkas dan saya copot pejabatnya. Oleh sebab itu, butuh menteri-menteri yang berani. Kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah. Sekali lagi, kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, saya pastikan saya bubarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tidak ada lagi pola pikir-pola pikir lama. Kita juga tidak ingin ada lagi pola-pola kerja yang linier. Tidak ada lagi kerja-kerja yang hanya rutinitas. Tidak ada lagi kerja-kerja yang monoton, yang begitu-begitu saja. Tidak ada lagi kerja di zona yang nyaman. Penyakit kita ada di situ. Kita harus berubah. Kita harus berubah. Sekali lagi, kita harus berubah. Kita harus membangun nilai-nilai baru dalam bekerja. Yang menuntut kita harus cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Maka kita harus terus membangun Indonesia yang adaptif. Indonesia yang produktif. Indonesia yang inovatif. Indonesia yang kompetitif. Yang kelima, kita harus menjamin bahwa penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Karena setiap rupiah yang keluar dari APBN, semua harus dipastikan memiliki manfaat ekonomi. memberikan manfaat untuk rakyat. Meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia. Namun, perlu saya ingatkan bahwa mimpi-mimpi yang besar hanya bisa terwujud jika kita bersatu. Jika kita optimis, jika kita percaya diri, kita harus ingat bahwa negara kita ini adalah negara besar. Negara dengan 17 ribu pulau, dengan letak geopolitik yang strategis. kita adalah negara yang berbineka tunggal ika. Memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Demografi kita juga sangat kuat. Jumlah penduduk 267 juta jiwa yang mayoritas berada di usia produktif. Kita harus optimis menatap masa depan. Kita harus percaya diri dan berani menghadapi tantangan-tantangan kompetisi global. Harus berani. Kita harus yakin bahwa kita bisa menjadi salah satu negara terkuat di dunia. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah pengikat utama dalam meraih kemajuan itu. Persatuan dan persaudaraan kita harus terus kita berkuat. Hanya dengan bersatu, kita akan menjadi negara yang kuat dan disegani di dunia. Ideologi Pancasila adalah satu-satunya ideologi bangsa. Yang setiap warga negara harus menjadi bagian darinya. Setuju? Dalam demokrasi, dalam demokrasi mendukung mati-matian seorang kandidat itu boleh. mendukung dengan militansi yang tinggi itu juga boleh. Menjadi oposisi itu juga sangat mulia. Silahkan ingin menjadi oposisi. Asal jangan oposisi yang menimbulkan dendam. Asal jangan oposisi yang menimbulkan kebencian. Apalagi disertai dengan hinaan. Disertai dengan cacian. Disertai dengan makian-makian. Bapak ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Kita ini memiliki norma-norma agama. Memiliki etika dan tata kerama ketimuran. Memiliki budaya yang luhur. Kita harus ingat ini. Pancasila adalah rumah kita bersama. Rumah bersama kita sebagai saudara sebangsa setanah air. Tidak ada toleransi sedikitpun bagi yang mengganggu Pancasila. Terima kasih. Yang mempermasalahkan Pancasila tidak ada lagi orang Indonesia. yang tidak mau berbineka tunggal ikan. Tidak ada lagi orang Indonesia yang tidak toleran terhadap perbedaan. Tidak ada lagi orang Indonesia yang tidak menghargai penganut agama lain. warga suku lain dan etnis lain. Tidak ada lagi orang Indonesia yang tidak terhadap perbedaan. Tidak ada lagi orang Indonesia yang tidak terhadap perbedaan. Bersaudara itu indah. Bersaudara itu indah. Bersatu itu juga indah. Bersatu itu indah. Bersatu itu indah. Indonesia yang menjunjung tinggi martabat Indonesia yang akan membawa Indonesia menjadi Indonesia maju, adil dan makmur. Indonesia maju adalah Indonesia yang tidak ada satupun rakyatnya yang tertinggal untuk meraih cita-citanya. Indonesia yang demokratis yang hasilnya dinikmati oleh seluruh rakyat. Indonesia yang setiap warga negaranya memiliki hak yang sama di depan hukum. Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kelas dunia. Indonesia yang mampu menjaga, mengamankan bangsa dan negara dalam dunia yang semakin kompetitif. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Ini bukanlah tentang aku atau kamu. Juga bukan kami atau mereka. Bukan soal barat atau timur. Bukan selatan atau utara. Sekarang bukan saatnya memikirkan itu semuanya. Tapi ini saatnya mengikirkan tentang bangsa kita bersama. Jangan ragu, jangan pernah ragu untuk maju. Karena kita mampu jika kita bersatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om santai, santai, santai om. Namo budaya. Semoga Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada Bapak Jokowi. Dimohon untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Jokowi untuk Indonesia 5 tahun ke depan dapat terwujud. Dan Indonesia bisa menjadi negara yang maju, adil, makmur dan sejahtera. Berikutnya, bersama-sama kita akan mendengarkan harapan dan doa untuk bangsa Indonesia. Dari Wakil Presiden Terpilih Republik Indonesia, periode 2019-2024. Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Hadir sekalian, setelah tadi bersama-sama kita mendengarkan visi Indonesia yang telah disampaikan oleh Bapak Jokowi. Sekarang marilah bersama-sama kita panjatkan doa dan harapan. Agar apa yang menjadi keinginan kita dapat terwujud diiringi oleh ridho dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Jokowi Toto, Presiden terpilih. Para Ketua Umum Partai-Partai Pendukung, para relawan yang kami cintai. Baru saja kita mendengarkan pidato tentang visi Indonesia ke depan oleh Pak Jokowi. Untuk membawa Indonesia maju dan sejahtera. Bukan hanya untuk kita pendukung 01, tapi untuk semua kita tanpa kecuali. Semua kita tanpa kecuali seluruh rakyat Indonesia. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun etnisnya. Baik itu pendukung 01 maupun pendukung 02. Dan juga mereka yang tidak mendukung 01 maupun 02. Karena mereka adalah bagian dari semua kita. Kita bersyukur sebagai bangsa diwariskan oleh para pendiri bangsa ini negara merdeka yang berjaulat. Negara yang mereka perjuangkan dengan darah dan air mata. negara yang dibangun di atas landasan yang kuat. Yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Negara yang dibalut dengan balutan yang kuat. Yaitu Bineka Tunggalika. Karena itu, marilah negara ini kita rawat, kita jaga dengan sekuat-kuatnya. Negara ini negara kesatuan. Tidak hanya kesatuan dalam arti politik, tetapi juga kesatuan dalam arti ekonomi. ekonomi, ekonomi, unity. Karena itu, visi Indonesia, kita ke depan adalah harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Harus dinikmati oleh semua kita tanpa kecuali dimanapun mereka berada. Dara saudara-saudara sekalian, mari kita rapatkan barisan. Kita kuatkan, satukan visi. Jadilah kita bagian daripada bangunan Indonesia. Indonesia ibarat satu bangunan. Kalbunyan yasyuddu ba'duhu ba'dan seperti satu bangunan yang satu sama lain salin menguatkan. Karena itu, jadilah kita bagian dari bangunan Indonesia itu. Jadilah kita sebagai pasirnya bangunan Indonesia itu walaupun hanya satu butir. Jadilah kita bangunan Indonesia itu walaupun jadi semennya walaupun hanya satu sendok. Jadilah kita batunya bangunan Indonesia itu walaupun satu biji. Jadilah kita besinya bangunan Indonesia itu walaupun satu lembar supaya Indonesia menjadi bangunan yang kuat yang satu sama lain salin menguatkan. Visi sudah disampaikan oleh Bapak Jokowi Presiden kita dan karena itu mari kita siap cancut taliwondo untuk siap berbakti bagi Nusa dan bangsa. Apakah kita siap berbakti? Ya! Apakah kita siap mengabdi? Ya! Karena itu saya minta berdiri untuk bersama menyanyikan padamu negeri. Satu dua tiga Padamu negeri kami berjanji Padamu negeri kami berbakti Padamu negeri kami mengabdi bagimu negeri di raga kami amin 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 marilah kita lanjutkan dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Allahumma ya Allah Puji syukur kami panjatkan kehadiratmu ya Allah Karena engkau telah memberi kami nikmat yang banyak Engkau beri kami negara yang subur dan makmur Engkau beri kami rakyat yang banyak melimpah ruah Tapi kami mohon ya Allah belum dapat memanfaatkannya secara optimal Menyempatkan nikmat-nikmat itu untuk menjadi Membawa Indonesia menjadi negara yang maju dan sejahtera Tapi kami berjanji melalui visi kami Kami akan berusaha memanfaatkan nikmat-nikmatmu itu ya Allah Untuk membangun negara kami menjadi negara maju dan sejahtera Allahumma ya Allah Puji dan syukur kami sampaikan kehadiratmu Karena engkau telah memenangkan kami Pak Jokowi dan saya Menjadi presiden dan wakil presiden dalam pilpres kali ini Karena itu ya Allah kuatkanlah kami Berikanlah kemampuan kepada kami Berikanlah kekuatan kepada kami Supaya kami bisa mewujudkan cita-cita kami Cita-cita para pendiri bangsa kami Supaya kami bisa mewujudkan cita-cita seluruh rakyat Indonesia Untuk membangun negara yang adil dan makmur Negara yang maju dan sejahtera Ya Allah Hilangkanlah segala hambatan Ya Allah Persakutukanlah bangsa kami Kuatkanlah kesatuan bangsa kami Jaganlah kami dari upaya-upaya yang akan menghancurkan bangsa kami Yang akan melemahkan bangsa kami Yang mengadu domba bangsa kami Kami yakin betapapun sulitnya yang kami hadapi Kalau engkau berikan kemudahan Kalau engkau berikan kekuatan Kalau engkau berikan kemampuan Pasti semuanya akan dicapai dengan baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin Kami persilakan untuk kembali menempati tempat duduk yang telah disediakan Dan tentunya tadi kita berharap Seluruh doa dan harapan kita semua Dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Indonesia yang lebih maju Selanjutnya Kita akan mendengarkan Deklarasi Anak Bangsa Yang dipimpin oleh Saudara Andi Gani Nenawea Berkibatlah bandera Namas kucing kagak pembira Di seluruh bangsa Indonesia Tidak ada perjaan bangsa Siapa berani menurunkan Tidak seranglah yang tumbuh berang Sampai berani menurunkan Tidak ada perjalanan 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 Kami harap semua hadirin untuk berdiri Untuk pengibiti ikrar bangsa Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Horm swastiastu Nama budaya salam kebajikan Ikrar bangsa Indonesia Ikrar bangsa Indonesia Kami bangsa Indonesia berikrar Kami bangsa Indonesia berikrar Menjadikan Pancasila Menjadikan Pancasila Sebagai satu-satunya ideologi bangsa dan negara Kami bangsa Indonesia berikrar Menjadikan demokrasi yang beradab Sebagai penggerak kehidupan bangsa dan negara Kami bangsa Indonesia berikrar Melangkah bersama Dengan optimis dan saling percaya Dengan optimis dan saling percaya Dengan optimis dan saling percaya Demi terus memajukan bangsa dan negara Demi terus memajukan bangsa dan negara Kami bangsa Indonesia berikrar Kami bangsa Indonesia berikrar Menjadikan Bineka Tunggal Ika Menjadikan Bineka Tunggal Ika Sebagai pengikat utama Menuju Indonesia maju Adil Dan makbur Merdeka Merdeka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita beri tepuk tangan yang meriah hadirin Itu tadi deklarasi anak bangsa Terima kasih atas deklarasinya Semoga deklarasi tadi menjadi awal mula yang baik Untuk bangsa Indonesia yang kita cintai ke depannya Dan tentunya menjadi penambah semangat untuk kita semua Dalam membangun tanah air tercinta Seperti di awal tadi Kita semua satu Satu Indonesia Semua kita lakukan Untuk tanah air tercinta Hadirin yang kami hormati Kami mohon kesediaannya Untuk kembali berdiri Kami mempersilahkan Bapak Insinyur Haji Joko Widodo Beserta Ibu Hajah Iryana Joko Widodo Dan Ibu Hajah Uri Estuhandayani Ma'ruf Amin Dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin Untuk bergabung ke depan Untuk menyapa para hadirin Terima kasih telah menonton Manusia bergerak, menyerang-menyerang Tentu kita menang Bergerak-menyerang, serang-menyerang Menenang-menyerang, menyerang-menyerang Sampai jumpa-menyerang, menyerang Majulah-majulah menang Majulah-majulah menang Menyerang-menyerang Majulah-majulah menang Menyerang-menyerang